Inilah tujuh perjalanan hidup manusia setelah kematian atau yang dikenal dengan Yaumul Akhir memiliki beberapa tahapan, yaitu 1. Yaumul Barzah Yaumul Barzah atau alam kubur, ini merupakan tahap awal di mana arwah manusia menunggu dibangkitkan kembali oleh Allah SWT. Di tahap ini, manusia akan ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir tentang seluruh perbuatannya di dunia. Selanjutnya, manusia menunggu hingga hari kebangkitan. 2. Yaumul Barzah Pada tahap ini, seluruh manusia dibangkitkan kembali untuk menuju padang masyar, kebangkitan manusia pertama hingga paling akhir terjadi, usai malaikat Israel meniup sangka kalah yang kedua. 3. Yaumul Mahzah Yaumul Mahzah atau berkumpulnya seluruh manusia setelah dibangkitkan dan selanjutnya seluruh manusia dikumpulkan di padang masyar ini dan akan menerima catatan amalnya secara rincin tanpa kecuali. 4. Yaumul Hisab Yaumul Hisab atau hari perhitungan adalah setelah manusia menerima catatan amal, segala perbuatan selama hidupnya akan dihitung dan diperlihatkan. Umat pertama yang dihisap adalah umat Nabi Muhammad SAW terkait sholatnya. Pada Yaumul Hisab, seluruh anggota tubuh ikut bersaksi di mana manusia akan diperlihatkan dan dihitung segala perbuatannya selama hidup. 5. Yaumul Nizan Yaumul Nizan atau hari penimbangan adalah Pada tahap ini, manusia akan menerima hasil timbangan seluruh perbuatannya selama di dunia. Semua akan ditimbang, mulai dari amalan yang terkecil hingga paling besar tanpa ada yang tersisa. Manusia yang selama hidupnya selalu beriman dan beramal soleh, tentu bahagia menerima timbangan Allah SWT. Namun berbeda dengan umat yang selalu melanggar ketentuan Allah SWT, dan rasulnya maka akan sangat bersedih dan menyesalinya. 6. Yaumul Sirat Yaumul Sirat atau hari melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Hari melewati jembatan ini, di mana manusia akan melewati jembatan yang menghubungkan ke surga atau neraka. Jembatan Sirotol Mustaqim ini sangat tajam. Dalam salah satu riwayat dikatakan, Siratol Mustaqim itu lebih lembut dibandingkan rambut yang dibelah menjadi tujuh bagian, dan lebih tajam daripada pedang yang sangat tajam. Dan yang terakhir 7. Yaumul Jaza Yaumul Jaza atau hari pembalasan adalah, di tahap ini merupakan perjalanan manusia paling akhir. Manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Apabila banyak amal kebaikannya, maka akan masuk ke surga. Dan sebaliknya apabila, amal perbuatannya, banyak amal kejelekannya, makan raka balasannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!